Halo kawan-kawan kopi lover, apa kabar? Nah, kawan-kawan yang di rumah pasti pada setuju kalau sekarang itu musimnya lagi ekstrim-ekstrimnya. Terkadang hujan yang begitu teras yang menyebabkan banjir dan terkadang panas yang begitu terik. Nah, keadaan ini atau cuaca ini menyebabkan kita sering terkena penyakit ispa atau inspeksi saluran pernafasan bagian atas. Seperti batuk, pilek, radang kenggorokan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya Aju Swit, seorang kopi lover dan juga latar belakang saya adalah seorang tenaga medis. Saya akan membuat satu resep kopi yang mempunyai khasiat kesehatan. Nah, jangan kemana-mana, stay tune terus ya. Nah, kawan-kawan kopi yang saya masuk adalah kopi rempah. Nah, kopi rempah ini banyak yang menyebutnya kopi Arab, kopi tahlil, kopi rempah Banyumas. Nah, setiap-tiap daerah mempunyai sebutan yang berbeda-beda. Tetapi, mereka punya satu kesamaan yaitu bahan-bahannya semua diambil dari tanah air. Sebagian besar dari tanah air. Oleh karena itu, kita menyebutnya kopi Nusantara pun sepertinya masih cocok ya, kawan-kawan. Langsung ke proses pembuatannya ya. Nah, yang pertama disiapkan adalah bahan-bahannya. Nah, bahan-bahannya ini sangat mudah mendapatkannya dan tidak terlalu sulit ditemukan karena di masing-masing dapur pasti ada salah satu dari bahan ini. Karena ini merupakan bahan atau bumbu masakan. Nah, tetapi masalahnya ketika kopi rempah ini disajikan tidak banyak yang terlalu suka. Karena rasanya yang seperti kas rempah-rempah. Tetapi, kalau kawan-kawan tahu manfaatnya, saya yakin kawan-kawan mulai saat ini akan menjadikan kopi rempah itu salah satu menu wajib di setiap hari. Nah, apa manfaatnya? Saya sebutkan ya. Bahan-bahan dari kopi rempah antara lain ada enam bahan yaitu yang pertama adalah Satu, daun pandan. Daun pandan ini mempunyai khasiat sebagai berikut. Nah, bahan yang kedua adalah kayu manis. Dan kayu manis ini mempunyai fungsi baik kesehatan sebagai berikut. Selanjutnya yang ketiga adalah bunga lawang. Nah, bunga lawang ini banyak sebagai bahan bumbu dapur. Dan manfaatnya adalah Dan yang selanjutnya adalah yang keempat yaitu kapulaga. Dan kapulaga ini mempunyai khasiat sebagai berikut. Dan yang kelima adalah bunga cengkeh. Dan bunga cengkeh mempunyai khasiat sebagai berikut. Dan yang terakhir, nomor enam adalah jahe. Kawan-kawan bisa menggunakan jahe putih ataupun jahe merah. Dan ini mempunyai fungsi sebagai berikut. Nah, kawan-kawan, untuk proses pembuatannya, yang pertama kita siapkan adalah airnya. Nah, berapa mililiter yang perlukan airnya. Nah, teman-teman, tergantung berapa cangkir mau dibuat. Misalnya, kalau saya mau simple saja. Untuk membuat dua cangkir kopi rempah, kita siapkan saja airnya sebanyak dua cangkir. Lalu, kita panaskan dulu airnya. Oke, sambil menunggu, kita siapkan bahan-bahannya. Nah, untuk rempah-rempahnya sendiri, kita masukkan satu per satu. Yang pertama adalah bunga lawang. Nah, bunga lawang kita cukup memasukkan satu saja. Terus, untuk kapulaga, ini kita masukkan cukup satu saja untuk dua cangkir kopi rempah. Dan kita geprek. Karena kapulaga ini termasuk bahan-bahan yang rempah yang keras. Dan selanjutnya, kita masukkan adalah daun pandan. Nah, untuk daun pandan ini tidak perlu terlalu banyak. Memang rasanya wangi, tapi kalau berlebihan juga nanti mengubah rasa kopi rempah itu sendiri. Kita cukup memasukkan sedikit saja seperti ini, kawan-kawan. Dan untuk selanjutnya, jahe cukup segini saja untuk dua cangkir. Jadi, tidak terlalu banyak biar tidak terasa pedas. Dan ini perlu kita bakar sedikit agar jahenya menjadi layu dan nanti tidak begitu pahit dan menimbulkan aroma yang sangat sedap. Oke, cukup untuk jahenya. Dan selanjutnya, untuk kayu manisnya, kita juga perlu membakarnya sedikit. Lihat, teman-teman. Jadi, dibakar seperti ini. Jadi, biar aroma atau harum dari kayu manis ini langsung terasa wangi menyebar. Sehingga nanti kopi rempahnya ini sangat wangi dan mempunyai ciri khas. Seperti ini. Hmm, harum ya, teman-teman. Nah, selanjutnya, setelah semuanya masuk, baru kita siapkan gulanya. Nah, untuk gulanya, kita buat agak sedikit manis. Biasanya kalau diukur, kalau membuat kopi yang normal itu 7 gram atau sekitar 1 sendok lebih sedikit. Nah, tapi kalau untuk kopi rempah ini kita membuat agar sedikit manis, yaitu sekitarnya 2 sendok saja. Jadi, akan menambah kenikmatan daripada kopi rempah itu sendiri dan tidak terasa keras pedasnya. Oke, teman-teman. Dan yang istimewa adalah kita menggunakan kopi bubuk Banyuatis Balitulen. Nah, ini kopi dari Bali yang mana kopi ini terjaga kualitasnya. Tidak ada campuran dari bahan lain, jadi murni dari kopi Robusta dan kopi Arabica yang di-blend. Berapa sendok yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah sekitar segini, teman-teman. Jadi, agak banyak yang dikit. Seperti ini. Nah, jadi setelah kopinya siap, sedok dulu ya, teman-teman. Dan ini diaduk sampai menimbulkan karamel pada kopi. Semua bahan rempah-rempah disedok seperti ini. akan menimbulkan aroma yang khas. Daunnya juga nanti akan sedikit layu. Gula dan kopi tercampur menjadi satu. Aduk sekitar 30 detik. Nah, kawan-kawan, kalau 30 detik itu bisa kita menghitungnya dalam hati ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, sampai 30. Jadi, sudah 30 detik. Jadi, sudah 30 detik. Proses blooming. Dan tercampur dengan rata. Baru, kita seduk kembali kopinya ini. Sejumlah yang sudah kita takar tadi, sebanyak dua cangkir. Dan, step terakhir, tinggal direbus. Berapa lama direbus? Nanti direbusnya, sampai ada didihan yang meluap. Jadi, yang dari pinggir-pinggir itu sampai ke tengah ya, kawan-kawan. Jadi, kalau sudah seperti itu, kopinya akan terasa kental, seperti lelehan magma. Jadi, cita rasa dari kopi rempah ini makin wangi, sedap, dan begitu kental. Oke, sudah mulai mendidih. Dan, dari pinggir-pinggir, kopi tadi sudah mulai meluap ke tengah menjadi satu. Nah, sepertinya daun pandan ini sudah menimbulkan aroma daun pandan yang wangi. Kita biarkan saja dulu. Oke, setelah dirasa dicukup. Seperti ini, kawan-kawan. Nah, baru kita siapkan ke cangkirnya. Nah, untuk menyajikannya ke dalam cangkir, teman-teman bisa gunakan saringan seperti ini. Bisa pakai saringan kopi, saringan teh. Dan, kalau kawan-kawan membuat satu cangkir saja, jadi, yang satu cangkir ini bisa selama sehari pun ini dibiarkan dalam udara terbuka dan ditutup saja, itu sampai sore, misalnya dari pagi buat, sore itu masih, aromanya masih terjaga. Dan, ketika nanti sore dingin, dipanaskan kembali sebentar, lalu disajikan. Nah, itu cara simple kita, kalau kawan-kawan ingin membuat kopi rempah ini sekalian saja, selama sehari sekali. Kopi rempah ini saya buat dari Kopi Bali Tulen. Semoga saja, Blijun Bintang menyaksikan acara tutorial kopi ini. Dan, saya mengundang Blijun Bintang, bintang iklan dari Kopi Bali Tulen ini untuk menikmati secangkir kopi rempah Nusantara buatan otak liarku. Dan, mari kita ngopling bersama. Sedap banget. dan aroma khas yang pertama timbul adalah daun pandannya. Udah gitu, yang khas adalah sinamonnya. Dan, rempah-rempah lain berkampur menjadi satu dalam secangkir kopi yang sangat nikmat. Dan, ini menyebabkan saya selalu rindu untuk pulang ke rumah menikmati secangkir kopi bersama pasangan. dan setiap hari kita meminum mempunyai khasiat yang sangat bermanfaat bagi kesehatan sehingga kita tidak mudah terserang penyakit. Bahkan, teman-teman lihat sendiri tadi, selain mempunyai manfaat untuk menyembuhkan isma yang di musim yang tidak jelas seperti ini juga mempunyai manfaat yang sangat bagus untuk penyakit regeneratif penyakit untuk mencegah penuaan dini sehingga kita terus ambil mudah nantinya. Oke, teman-teman mari kita nikmati secangkir kopi lempah Nusantara Oke, sampai jumpa!